Hai welcome to my channel pernah pusing kehilangan pintu tasbar ikon desktop tidak bisa ditaruh di tasbar jangan panik sobat caranya mudah simak baik-baik videonya agar tidak salah paham dengan meletakkan ikon program di tasbar kita bisa membuka program lebih cepat apalagi saat membuka banyak program atau multitasking tak perlu minimize semua Windows kita dapat membuka program lain hanya dengan klik ikon yang ada di tasbar nah saat kita ingin mengganti atau menambahkan ikon yang ada di tasbar kita harus klik kanan ikon program tersebut lalu pintu tasbar maka ikon tadi akan muncul di tasbar lalu bagaimana jika pilihan pintu tasbarnya tiba-tiba tidak ada atau hilang padahal sebelumnya ada tenang sobat hilangnya pintu tasbar biasanya karena perubahan sistem registry atau adanya campur tangan virus yang tidak kita sadari nah solusinya bagaimana ikuti langkah-langkahnya klik start ketik recredit klik haki classes root klik lnk file lihat jendela sebelah kanan periksa ada is shortcut atau tidak tapi sesuai kasus disini biasanya hilang atau tidak ada nah kita harus membuat string baru dengan cara klik kanan new string beri nama is shortcut sekarang tutup jendela recredit lalu restart komputer anda sekarang coba klik kanan salah satu ikon desktop dan lihat apakah sudah ada pintu tasbarnya nah selesai sobat mudah bukan selamat menikmati selamat menikmati baik itu saja dulu tutorial kali ini semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video video bermanfaat lainnya setiap minggu selamat menikmati 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 selamat menikmati